Intro Malam ini dirahmati dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Pertama-tama, patut kita memilihkan puji dan syukur kehadap Tuhan Yang Maha Kuasa Karena dengan izinnya jualan, sampai detik ini kita semua masih sempat menghirup udara kehidupan Dalam keadaan sehat wa'abiyah, kita dapat bersilat urrahim dalam rangka syukuran Lima tahun pemerintahan Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati Semoga acara ini dapat dilahmati dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Amin Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua Yang pertama sekali, bagi pribadi saya Saya mengutatkan terima kasih yang tak terhingga Apresiasi yang sangat tinggi Kepada Bapak Bupati dan seluruh masyarakat Tanimba Karena malam ini Saya diberi penghormatan dan penghargaan Untuk bisa menyampaikan Atau paling tidak memberikan beberapa informasi Yang tertait Dengan kehidupan Masyarakat Tanimba Yang baikannya Dengan kehidupan dan toleransi umat beragama Yang pertama sekali saya mau katakan kepada kita semua Terkait dengan kemain Acara Musabat Akhilawakil Kur'an Tingkat Provinsi ke-29 Yang sama-sama kita saksikan Untuk ketahuan kita semua Bapak Ibu Bahwa acara itu Memberikan pesan dan pengaruh Kepada dunia Bukan hanya secara negara Tetapi secara dunia Mereka memberikan akresiasi Dan sangat takut Terhadap Kabupaten Tanimba Saya sendiri memberikan informasi kepada Majelis Ulema Indonesia Pusat Pertama-tama mereka tidak yakin Tapi begitu saya sampaikan Bahwa bagaimana Bapak tidak yakin Saya sendiri yang membaca doa Ketika pembukaan Acara Usabat Akhilawakil Kur'an Dan setelah itu mereka menonton Di Youtube Dan mereka Tambak yakin Dan mereka menyampaikan Sungguh sangat bakat Kabupaten Tanimba Dan saya kuatkan dan saya katakan Bahwa umat muslim hanya 4% Sementara Sebahagian besar adalah umat nakrani Tapi begitu Kepedulian Semangat dan dekat Pemerintah daerah Bapak Bupati BCK Atrak Dan seluruh masyarakat Tanimba Begitu tinggi Rasa toleransi Dan kumpulan umat beradama Sehingga satu efek Tingkat Provinsi Tapi kelihatannya Hampir sama dengan tingkat masyarakat Begitu berhasil Atas kerjasama dan dukungan Daripada masyarakat Kebahagian besar Masyarakat non-muslim Yang ada di Kabupaten Tanimba Bisa membuat Sukses Acara MTG Yang begitu Meriah Semua Mereka Angka jempol Dan mereka Menyampaikan kepada saya Pak Haji Pak Kiai Tolong Sampaikan kepada masyarakat Tanimba Dan melukur Secara keseluruhan Untuk Hal yang Sementara begitu Harus Ditertahankan Dan ditingkatkan Bahkan kita Ditingkatkan sebagai model Sebagai contoh Untuk Wilayah Indonesia Secara keseluruhan Ini adalah Suatu kebanggaan Buat kita Dan Ini Betat kerjasama Komitmen Daripada Bapak Bupati Dan Tidak Dan semua masyarakat Sehingga Terjadi Suatu kebesarjilan Yang begitu besar Dan patut Kita Memberikan Apresiasi Dan patut Kita memberikan Pemberitaan Kepada pemerintah daerah Bapak Bupati Sebagai Tokoh Toleransi Dan Tokoh Kebukunan Umat beragama Beberapa Waktu lalu Saya Ditelepon Oleh Pak Pak Tanimba Bagaimana Pak Ketua Kita akan Memberikan Satu Penghargaan Kepada Pak Bupati Sebagai Tokoh Terugunan Saya Langsung Mengatakan Selatan Hubumi Hubumi Pihak Pihak Yang terkait Untuk Segera Kita Memberikan Penghargaan Dan Penghormatan Bapak Bupati Sebagai Tokoh Dalam Hal Toleransi Dan Terugunan NUI Atau Majenis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Siap Untuk Memberikan Rekomendasi Untuk Memberikan Penghargaan Kepada Bapak Bupati Ini Hal yang Nyata Yang Tentu Tidak Tentu Kita Mugiri Tetapi Harus Menjadi Ketakan Ketakan Busuk Buat Kita Dan Semua Masyarakat Tanibat Bahwa Ternyata Apa yang Dilakukan Oleh Masyarakat Tanibat Ternyata Dari Dua Nolak Dari Tanibat Untuk Maluku Dan Maluku Untuk Indonesia Khususnya Dalam Hal Toleran Berhasil Dan Berkunan Umat Berharap Ini yang Pertama Yang Kedua Saya Menyampaikan Terima Kasih Banyak Bahwa Sohabat Saya Pak Uskup Begitu Diusungkan Oleh Mandagi Kepatikan Kami Toko Abama Semua Bertanya Tanya Tapi Pak Mandagi Mengatakan Itu Sangat Rahasia Di Katolik Tidak Sama Di Muslim Tidak Sama Di DPN Bersipat Terbuka Tapi Kami Katolik Itu Sangat Bersipat Rahasia Karena Langsung Sampai Kepatikan Tapi Kami Toko Toko Abama Selalu Berusaha Terutama Saya Selalu Bertanya Kepada Pak Mandagi Kira-kira Uskupian Akan Datang Akan Mengbenci Pak Mandagi Kira-kira Siapa Lagi-lagi Beliau Menyatakan Itu Rahasia Dapun Untuk Kami Sampaikan Sangat Rahasia Tapi Kami Selalu Serempat Dimaksa Terutama Saya Bagaimana Kita Baca Sahabat Kalau Pak Mandagi Tidak Memberitahu Kepada Kami Padahal Sahabat Kita Tentu Agama Pada Akhirnya Mandagi Memberikan Pak Mandagi Memberikan Botoran Bahwa Kami Sudah Usurkan Kami Ketanya Apakah Anak Anak Manuku Ada Juga Yang Diusurkan Pemandagi Mengatakan Ada Kami Usurkan Anak Siapa Itu Orangnya Oh Itulah Siapa Tidak Bisa Untuk Kami Sampaikan Nanti Kami Berdosa Lalu Kami Sampaikan Ah Begitu Ini Sama Sama Kita Tapi Pada Akhirnya Kita Buduk Buduk Lalu Beliau Mengatakan Kami Sampaikan Apakah Sahabat Kami Pak Pastor Kino Juga Usurkan Namanya Beliau Mengatakan Benar Pauta Pak Pastor Kino Juga Kami Usurkan Namanya Saat Itu Kami Toko Toko Abama Lalu Mengangkat Tangan Dan Berdoa Puji Tuhan Kemudahan Pastor Apa Yang Menantikan Pak Pandami Akan Datang Menjadi Usku Abolina Adalah Anah Daerah Dan Yang kami Ininkan Adalah Sahabat Kino Sahabat Sahabat Kami Karena Kami Sudah Begitu Biasa Dan Kami Begitu Akrak Dengan Beliau Ternyata Doa Para Toko Adama Dan Saya Yakin Doa Semua Umat Katolik Didengar Oleh Tuhan Dan Dijama Oleh Tuhan Pada Saatnya Turna Pilihannya Jatuh Kepada Sahabat Kami Pastor Ino Akan Menjadi Usku Amolina Yang pertama Anak Asli Maluk Dan Itu Menjadi Kebanggaan Bukan Hanya Umat Takolik Tapi Seluruh Seluruh Manjarak Maluku Dan Maluku Utara Kami Kau Muslimin Juga Suka Kita Dan Bersyukur Bahwa Pastor Ino Telah Dinobatan Atau Dipilih Sebagai Uskup Amolina Yang Ketan Inilah Menjadi Kebanggaan Kita Semua Dan Ketika Hari Syukuran Malam Syukuran Saya Dengan Ketua Panisada Hidu Dengan Tokoh Tokoh Agama Yang Lain Begitu Menyikuti Selesai Pak Uskup Mengatakan Nanti Saya Ajak Tokoh Tokoh Agama Bersama Saya Mendampingi Saya Untuk Turun Ke Daerah Untuk Memberikan Keberkatan Kepada Umat Kami Kami Langsung Mengatakan Siap Pak Pak Uskup Kami Siap Untuk Mendampingi Dan Ini Untuk Lawatan Kedua Pertama Kemarin Beberapa Satu Minggu Yang Lalu Itu Di Kepulauan K 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 Begitu Hebat Penyebutan Sampai Dengan Keing Besar Tetapi Ternyata Setelah Sampai Ditanimban Ternyata Lebih Dahek Penyebutan Ditanimban Daripada Ditanimban Saya Tadi Menatakan Semua Warna-warna Bagi Tors Yang Ada Hampir Semua Warna Itu Ada Di Sepanjang Jalan Mereka Pati Serhatan Masih-Masih Punya Mobil Dengan Lagu-Lagu Terian-terian Yang Sungguh Sangat Menajukan Pak Uskup Kita Kami Semua Saya Katakan Bahwa Ternyata Lebih Hebat Sangat Hebat Daripada Di Apa Yang Kami Bawa Bapak Ibu Hadirin Yang Berbahagia Yang Kami Bawa Pak Uskup Punya Keinginan Kami Bersama-sama Dengan Beliau Untuk Menunjukkan Harus Masyarakat Kalangan Bawa Juga Harus Melihat Sebagai Contoh Dan Harus Didiri Kami Toko-toko Agamanya Selalu Hidup Berkampingan Demi Menunjuk Kepada Kebersamaan Persaudaraan Persatuan Untuk Sama-sama Kita Bangun Kita Punya Daerah Maluku Yang Sama-sama Kita Cintai Sekali Lagi Saya Memberikan Apresiasi Dan Saya Memberikan Terima kasih Kepada Pak Uskup Dan Saya Selalu Berdoa Berdoakan Pak Uskup Selalu Semoga Tuhan Selalu Memberikan Kesehatan Dan Keselamatan Umur Panjang Sukses Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Umat Katolik Di Maluku Di Maluku Di mana Kapila-kapila Dari Dawa Barat Tinggal di Bonsalo Mes Bonsalo Katolik Kapila-kapila Dari Sumatera Tinggal di rumah-rumah Penduduk Di Kudamati Entegi Nasional Berhasil Atas Keselamatan Semua Umat Tokoh-tokoh Agama Demikian Juga Dengan Pesparali Nasional Tamu-tamu Datang Tinggal di Rumah-rumah Penduduk Muslim Di Batu Merah Saya Sampaikan Dan Saya Katakan Pak Wapres Pak Wapres Mengatakan Indonesia Adalah Negara Besar Bangsa Besar Tapi Ternyata 25 Miliar Yang Dijanjikan Oleh Pusat Itu Kepada Penduduk Daerah Dalam Acara Perparali Nasional Sampai Saat Ini Juga Belum Tuh Pada Saat Itu Beliau Mengatakan Dengan Nada Dengan Logah Bahasa Buker Insyaallah 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 Nanti Kami Akan Sampaikan Pak Buk Diyam Pak Wabok Diyam Pak Mendadih Tunduk Setelah Kita keluar Kita salangan Selesai Sampai Keluar Pada Waktu Wawajara Dengan Wakawan Pak Uskup Menyampaikan Utapan Buat Saya Terima Kasih Terima Kasih Pak Haji Pak Haji Masyusroga Turuan Pak Haji Masyusroga Kamu Khabar Pak Haji Dari Belakas Beliau Menyatakan Itu Karena Kerjasama Ketikatan Kami Toko Toko Agama Saling Mensusyaskan Acara Acara Efek Efek Berjifat Pasional Keadamaan Yang Ada Di Wawajara Inilah Yang Perlu Kita Habis Budayakan Kehidupan Toleransi Kelukuran Antara Kita Perbedaan Adalah Merupakan Anugerah Tuhan Merupakan Kasma Tuhan Bahkan Merupakan Tanda-tanda Kebecangan Tuhan Kita Manusia Tidak Bisa Hidup Naksimasi Tidak Bisa Hidup Sendirian Tapi Selaku Manusia Makhluk Sosial Makhluk Bergema'ah Pasti Kita Hidup Bersama Tanda Perbedaan Kelebihan Yang Ada Pada Kita Kita Saling Mendukung Saling Melengkapi Saling Menyempurhankan Antara Satu Dengan Yang Lain Saling 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 Sampai Sampai Di Mana Mana Kalau Ada Di Antara Kita Yang Tidak Mau Menerima Perbedaan Maka Selahkan Pigi Cari Pulau Yang Tidak Punya Tembuni Biar Anda Hidup Sini Di Sana Kalau Anda Tidak Mau Menerima Perbedaan Dan Terasama Selahkan Anda Hidup Di Hutan Melantara Biar Anda Hidup Dengan Tidak Tidak Karena Kita Adalah Makhluk Sosial Dan Tuhan Sudah Menjadikan Kita Berbeda Seperti Kita Satu Anak Umat Dan Wahidah Kita Adalah Satu Umat Beda Keyakinan Dan Beda Abama Masing-masing Bertanggung jawab Depada Tuhan Yang Bahwa Inilah Yang Saya Sampaikan Depada Kita Sekali Lagi Saya Utapkan Selamat Depada Kita Semua Dan Kita Berdopak Mudah-mudahan Tuhan Selalu Memberikan Kebetahan Berkat Kepada Kita Terutama Kepada Pak Bupati Mudah-mudahan Kita Ingin Untuk Bisa Lanjut Terus Lanjut Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat Malam Shalom Om Santi 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 Om Namu Budaya Salam Kibat Warahmatullahi Nam Kitah Terima kasih.